Intro Hampir di semua areal pemakaman tampak batu-batu nisan penanda makam yang rusak berat dan bahkan hancur sama sekali. Menurut apa yang dilihat Om Hao, ternyata kerusakan ini bukan semata karena rusak termakan waktu, tapi pernah ada beberapa insiden pengrusakan yang terjadi di masa lampau. Ini kalau dilihat banyak bagian yang rusak Om Hao, memang termakan waktu atau gimana sih? Ini sengaja pengrusakan Mas, jadi ada dua tahap ya yang kalau saya lihat seperti proses rusaknya, itu tahun 42-43 waktu Nippong masuk, waktu Jepang masuk, dan tahun 70 hingga tahun 71. Jadi kalau pada tahun 40-an itu memang Jepang masuk itu merusak beberapa ornamen-ornamen yang ada di sini. Termasuk kalau dahulunya di atas-atas ini ya Mas itu ada, seperti urn, urn itu piala. Oh berbentuk? Seperti piala, seperti guji. Itu maksudnya adalah seperti untuk tempat penyimpanan abu jenazah, diletakkan di atas jadi seperti piala. Itu bisa digambarkan suasananya ketika Jepang masuk itu? Iya, waktu mereka masuk itu memang ngeriuh ya, dalam arti ada penjaganya waktu itu. Itu takut karena dibawa ancaman bayonet. Kemudian Jepang masuk langsung di sambar ini loh Mas, pakai sin buntu atau katana-nya itu. Di beberapa hal, jadi taman ini juga ada taman-tamannya. Terus yang tadi kita ke makam yang pertama, yang Maria, Henrike, itu sebenarnya di sini ada ini Mas. Ada seperti pagar, pagar dari besi baja, itu juga ditendangin, jadi rusak. Itu kan kita lihat ke bekas, dirusak ya, gitu. Lalu masuk ke dalam, itu juga sama, jadi mecahin kaca-kaca apa, nanti akan kita lihat di dalam Mas. Jadi kita langsung ke dalam berarti. Kami pun melanjutkan penusuran dan memperhatikan satu persatu monumen makam. Mencari informasi dan tanpa disadari ada fenomena aneh yang tidak sengaja terekam kamera kami. Tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang wanita yang tidak terdengar sama sekali ketika kami di lapangan. Dan tidak lama kemudian terekam suara tertawa yang entah dari mana asalnya. Om Hao, jadi ini bangunan utama yang dinamakan Mausoleum Van Wokman. Kalau dilihat ini ada space-space, ada kayak rak-rak gitu ya Om ya? Jadi saya mengucapkan salam darabat Belanda Mas. Saya tidak berbicara dengan Belanda di sini, cuma kita harus menangkap residual energi. Dan saya ucapkan selamat siang kami datang ke sini, apa intinya ya maka kamu bisa bahasa Belanda gitu. Maksudnya sedikit lah saya bisa bahasa Belanda dan kami bawakan bunga sedap malam. Jadi sedap malam belum, jadi ini saya kasihkan Mas ikuti kata hati mau ditahu di mana. Itu nanti Beliau yang kamu berikan informasi. Tinggal pilih Mas Mau, di mana. Bebas. Ikuti kata. Om Hao, minta saya untuk naruh bunga dimanapun. Biar hatinya ngikutin taruh di mana. Sekarang saya taruh di atas sana. Sebenarnya siapa Beliau yang dari sana? Beliau yang di atas Mas, Tuan Peter Lain. Ya, jadi Tuan Dharmada ketiga. Memang yang membangun tempat ini? Ya. Jadi memang posisinya di sini, karena kalau kita lihat berbeda dari yang lain Mas. Di sini ada diletakkan lilin merah untuk berdoa. Dan menggunakan agama yang sama seperti saya. Cuma pakai gasi itu, gasinya hitam seperti ini terus memanjang. Lantas beliau memang menggunakan banyak, ditinggali seperti beberapa perhiasan. Jadi ada tiga orang. Kalau saya lihat nih Mas, dari residual reaksinya, tiga laki-laki, satu perut. Tapi ini menurut saya yang paling ironis dari semuanya Mas. Jadi waktu tahun 70-an, itu penjaraan besar-besaran malah di sini. Termasuk ada yang paling tua, yang paling sepuh, yang usia 82 tahun itu. Beliau kan menggunakan gigi emas. Itu diambil paksa saat ini. Saat tengkorak kepalanya terus dicabutin itu emas gigi emasnya. Lantas ada yang menggunakan ini apa? Giver, stot, sabuk. Dari ini atas kepalanya ini emas, kemudian cincin, berlian, dan yang pakai kalung. Itu di jara besar-besaran. Mereka setelah mengambil ya cuma dionggurukan. Jadi saya melihat beberapa ada jenazah-jenazah. Dan ini kalau dilihat memang masih banyak tulang-belang ya Mas? Iya. Tadi saya lihat juga ada tulang ini apa ini Mas? Tulang rusuk. Kemudian ada tulang belakang. Itu tulang rusuk. Boleh nggak apa-apa? Ini dikembalikan di situ lagi. Itu tulang rusuk. Ini bagian dari tulang rusuk salah satu yang tertinggal di sini? Iya, tertinggal di sini. Ini seperti tulang punggung. Tulang punggung, iya. Termasuk saya lihat itu beberapa baju-baju klasiknya itu juga dijaga. Dan ini memang dibiarkan teronggok gitu aja, gitu? Waktu itu yang saya tangkap warga juga takut datang ke sini. Lalu bagaimana sebenarnya sebuah monumen pemakaman yang megah dan sakral bisa memunculkan cerita-cerita menyeramkan dan di luar nalar manusia? Ya kalau kita lihat kan memprihatinkan ya Mas. Ini dulu yang megah. Kemudian kalau kita flashback ini di bawah ini kan ada marmer berwarna biru. Kemudian di sini kaca patri itu Mas. Yang sengaja sepertinya dilemparin. Sehingga beberapa tempat-tempat bersejarah ini kemudian kesannya mistis dan horor. Intinya jangan menyalahgunakan lah tempat-tempat bersejarah kayak gitu. Justru kita harusnya merawat ya. Merawat untuk kita konservasi dan restorasi. Karena ini menjadi laboratorium untuk belajar sejarah, arkeologi, bangunan, macam-macam ya Mas. Termasuk seperti apa ya, secara kolonial Belanda, arsitektur gitu. Dan pemirsa itulah tadi hasil penelusuran tim on the spot di Mausoleum Van Motman Bogor. Suatu hal yang harus dicatat adalah betapa meruginya kita ketika bangunan bersejarah menjadi rusak dan tidak terawat. Padahal benda-benda bersejarah tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk anak cucu kita ke depannya. Terus saksikan on the spot untuk info misteri, unik dan menarik lainnya, hanya di Transucuk. Terima kasih telah menonton!